Saudara kita kesorotan lainnya diduga hanya karena tersinggung, seorang pria tega menganiaya seorang anak hingga tidak sadarkan diri. Polisi langsung menetapkan pelaku sebagai tersangka. Polisi langsung menetapkan pelaku sebagai tersinggung, seorang pria tega menganiaya anak berusia 12 tahun hingga pingsan. Dari rekaman kamera CCTV yang terpasang di lokasi kejadian, memperlihatkan sejumlah anak yang lari karena dikejar pelaku. Korban yang merupakan seorang bocah 12 tahun ditangkap pelaku dan seketika dibanting hingga pingsan. Dianggap berpura-pura korban yang tak berdaya kembali diperlakukan kasar oleh pelaku. Warga yang mengetahui kejadian itu pun langsung membawa korban ke keluarganya. Keluarga korban langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. Pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut pelaku tega menganiaya korban karena kesal dengan tingkah laku korban. Ketua ini langsung mengejar korban setelah itu dibanting. Jadi pengakuannya karena tidak suka melihat anak ini tidak solat jumat. Yang kedua sering menggunakan kendaraan sepeda listrik itu ngebutlah istilahnya. Itu pengakuan terbibayak. Saat ini korban dalam pendampingan Ketua Lembaga Pelindungan Anak Kota Mataram. Ketua Lembaga Pelindungan Anak Mataram meminta kasus pengenayaan ini ditangani serius dan diusut tuntas. Ini bukan menajahati kalau ini sudah kekerasan ya. Ini jelas sudah kekerasan dan dugaan saya jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama. Ini bukan anaknya dia, tidak ada hubungan keluarga, hanya ketersinggungan. Karena dilihat. Bermain kemudian ditanyain kenapa melihat kami pak. Sampai tersinggung seperti itu sampai kemudian membanting anak kan sesuatu yang menurut saya sangat luar biasa lah. Atas perlakuan kasar pelaku, korban sempat menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Bayangkara, Polda, NTB. Meski sudah menjadi tersangka, namun polisi belum melakukan penahanan, melainkan hanya menjalani wajib lapor. Tim Liputan, Kompas TV